718 calon jamaah haji Bojonegoro mengikuti manasik haji yang dilaksanakan oleh kemenak setempat. Manasik haji ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji dan umroh tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Kemenak Kabupaten Bojonegoro menggelar manasik haji masal di Gedung Serbaguna Bojonegoro. Para jamaah haji melaksanakan serangkaian manasik haji mulai dari Ifrom, Wukuf, Mabidimus Dalifah, Zumroh Akobah, Mabidimina, Tawaf Ifada, Sa'i dan Tawaf Wada. Manasik haji ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji dan umroh tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke Tanah Suci, terutama bagi yang baru pertama kali pergi ke Tanah Suci. Dari data yang tercatat oleh pihak jamaah haji di Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 718 jamaah haji yang telah terkonfirmasi pelunasan. Ada pun banyaknya jamaah haji yang berangkat tanggal 4 Juni 2022, ada 280 jamaah dan tanggal 5 Juni 2022, ada 445 jamaah. Di Bojonegoro ada tujuh titik di wilayah Barat, Padangan dan Ngasem, wilayah Tengah, Bojonegoro dan Balen, wilayah Timur, Sumberjo dan Borneo, wilayah Selatan, Kedung Adem, dari 730 yang terkonfirmasi pelunasan, ada 718 jamaah. Untuk yang belum konfirmasi dianggap menunda pemberangkatan, dengan rata-rata umur jamaah yang berangkat sekitar 60 tahun, terendah umur 18 tahun. Ini kegiatan menasih gaji masal yang hari kedua. Jadi untuk tahun 1443 hijriyah atau 2022 masehi, menasih gaji itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada 2 hari dilaksanakan di Kabupaten, 6 hari di kecamatan, tahun ini hanya 2 hari di Kabupaten, dan 4 hari di kecamatan. Jumlah calon haji jamaah haji kita dari 730, yang konfirmasi pelunasan kemarin 718 orang. Yang belum, karena nggak ada konfirmasi, dianggap dia tunda berangkat ya. Sudah tunda berangkat. Sementara itu, salah satu jamaah haji muda bernama Arief Cahyono yang akan melakukan ibadah haji menyampaikan, bahwa sebelum berangkat haji, terlebih dahulu melakukan pendaftaran, serta menunggu waktu agar bisa berangkat. Arief mengungkapkan ia bisa berangkat haji lantaran menggantikan ibunya yang sudah meninggal dunia. Yang daftar haji itu sepertinya ibu almarhum? Ganti ini ibu. Berarti nggak terbuka ya bisa berangkat haji? Iya, nggak kepikiran. Ibu, nah ini masnya bisa berangkat hari ini, perasanya gimana? Ya kalau sudah sampai di sana ya senang sekali, bisa melihat. Tapi ya, kalau apa? Ya, mas ini di sana ini harapannya, inginnya saat di sana mengundangkan almarhumah ibu atau tempat? Dia mendoakan orang tua, dua orang tua. Ya sudah itu harapannya.